Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul iis dah liakini lepas tangan pasca mulut pedasnya bikin nagita slapina keluar panggung santai deh nama rapi ahmad dan nagita slapina seolah tak pernah habis diperbincangkan keromantisan yang selalu tampak jelas dari video yang diunggahnya di runs entertainment bak menjadi bukti bahwa rumah tangga rapi ahmad dan nagita slapina baik-baik saja meski tak sekali dua kali rumah tangga pasangan rapi ahmad dan nagita slapina diterpah iso tak sedap namun keduanya hingga kini masih tetap bersama dan kompak baru-baru ini perilaku penyanyi dangdut iis dah liakini dengan rapi ahmad di panggung membuat nagita slapina tak nyaman bahkan nagita slapina mendadak mengurai perilaku tak terduga kalah di atas panggung yang disaksikan meli guslow dan ari laso baru-baru ini perilaku penyanyi dangdut iis dah liakini dengan rapi ahmad di panggung membuat nagita slapina serta nyaman bahkan nagita slapina mendadak mengurai perilaku terduga kejadian itu terjadi saat iis dah lia jadi salah satu bintang tamu argentium konser yang digawangi oleh meli guslow dan antohut dan tayang secara live di rans entertainment mereka sedang membahas walita dan jodhia kemudian iis dah lia menyebut bahwa rapi ahmad adalah pecinta gemini yang merupakan jodiak ayu tinting namun pada akhirnya ia menikah dengan gigi yang seorang akuarius namun kemudian iis dah lia mengaku tak enak hati menyebut wanita lain yang berjodiak gemini lantaran ada gigi mengejutkannya gigi kemudian mengajak ari laso untuk turun dari panggung melihat hal itu rapi dan iis dah lia langsung panik karena ucapannya tersebut kini banyak kritikan pedas di akun instagram pribadi iis dah lia meski demikian iis akan tak mau disalahkan tak disangka komentar itu dibalas oleh iis dah lia ia malah menyebut netizen tersebut baper karena ia merasa perkataannya hanya bercandaan oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selamat menikmati selamat menikmati